Halo semuanya bersama kami di Assam Gadget dan kali ini saya akan kembali unboxing dan unboxing di video ini adalah unboxingnya Everkos Unambe kenapa saya tertarik banget buat unboxing ini karena pas saya lihat ini harganya di 900ribuan di bawah sejutaan dan dia udah pakai desain notch yang itu sudah merupakan kenisayaan kayaknya di berapa tahun ya setahun belakangan lah Oke jadi istimewanya apa kita coba lihat dengan 900ribuan kita bisa dapat apa Oke jadi ini disini ada ime ime dan kawan-kawannya Oke jadi disini spesifikasinya ada terletak di bagian belakang kira-kira teman-teman bisa baca yang paling inti dia 5,45 IPS not screen 4G LTE Octa-Core 1,6 GHz 2 GB RAM dan 16 GB ROMnya kamera belakangnya 8 MP plus 2 MP kamera depan 8 MP terus fingerprint uh baterainya lumayan ada di 2600 apalagi Android Oreo warnanya ini warna hitam karena yang blue kayaknya udah habis kemarin di Shopee ini ada Google Play Protect ini ada datali sama files go nah disamping lebih jelas lagi tadi cuma dalam bentuk icon mungkin teman-teman bisa lebih mengerti itu aja sih Evercoast Evercoast kita kayaknya udah lama nggak denger ada Evercoast ya nggak ada produk lagi Oke langsung kita buka wow kenapa ini uh kartu garansinya kartu garansinya ntar kartu garansi di atas banget ini langsung kita lihat kartu garansi dan buku panduan Evercoast U6B eh maaf-maaf ya ini agak-agak susah nanti kalau ada emailnya pasti saya blur juga eh ini ada apa ini Oh ini kayak macam-macam iPhone ini macam iPhone ini macam-macam ini ya Cajernya iPad yang kemarin ya ya 18 volt ini tahun berapa terakhir saya unboxing ada baterainya wah masih micro USB ya wajar lah di harga segini ini macam-macam ini ya Cajernya iPad yang kemarin ya yang 18 volt nih terusannya nih ada gede nih sabar saya buka Oke satu ampere seperti biasanya terlihat kayak gini kali ya kelihatannya oke benarkan kelihatan di mau dibuat terkesan mewah ya ini ya dengan refleksi-refleksi macam begini ini eh pengalaman yang langka banget dan sangat menyenangkan ya bisa kembali lagi melihat ada HP HP yang bisa dicopot kayak begini oke mau diapain dan masukin baterainya oke oke ini sim 1 ini microSD ini sim 2 nyala pasti oke kita kembali akan kita akan menyalakan oke kita udah masuk tapi mohon maaf ya ini ngapa begini cobalah tuh dia agak-agak kekat ya Oke ini IDA nampak kekalnya kita akan buka kita lihat kita akan lihat CPU-nya apa no 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 ini kan jadi display CPU oke ARM Cortex-A55 nggak kelihatan ini manufakturernya apa ever cost-nya nggak di zoom out deh nah ini ever cost ya bener kita belum tahu nih brandnya apa Oke jadi ini kan udah kelihatan banget nih ya ini kan nah kelihatan nah ini kelihatan kan ya tuh notch-nya itu kayak teman-teman bisa nilai sendiri lah ya begitu bawahnya kan ya dan ujung-ujungnya seperti tadi yang teman-teman bisa lihat ini dia notch-nya ke apa sih kepotong tuh disini saya nggak tahu ini technically memang dia layarnya begini atau ya macam apa cuma ini tuh kurang responsif saya belum bisa menemukan ini karena kan ini merek Indonesia saya nggak tahu em nggak di-specify pasti dia JSM Arena nggak ada jadi saya harus lihat di CPU-Z saya penasaran sama manufacturer dari CPU-nya tapi dari data tadi yang saya lihat ini Playstore dimana ya itu dia manufakturernya adalah Spatrum dan yang teman-teman tahu kalau pernah dengar itu Spatrum itu adalah manufakturernya untuk HP-HP murah kayak waktu itu J1S yang pernah saya review saya unboxing waktu itu saya giveaway ini langsung ke install karena cepet banget cuma sedikit kita lihat langsung CPU-Z apa ini manufakturernya oke Cortex oke di sini ngakatan jadi cuma Cortex aja tapi bukan Snapdragon yang pasti dan bukan MediaTek jadi cuma Cortex biasa tuh kan kita lihat nanti apakah ini bisa main PUBG karena saya penasaran banget teman-teman kalau mau lihat ini main PUBG kayak apa tunggu video selanjutnya karena pasti saya akan hajar dia pakai PUBG untuk melihat gimana sih dia di stress testnya kita coba kameranya deh oke oke ini dia di zoom ini 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 kayaknya masih digital zoom deh oke dia nggak 1,0x oh oke oke bisa-bisa 1,0x 2,0x coba kita coba ya well as expected kamera 8MP plus 2MP kayak apa beauty face cute bokeh hmm ada bokeh mode-nya juga kayaknya saya harus coba nanti di video-video selanjutnya tapi intinya kayak gitu dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saya mau tes apa lagi ya udah sih harusnya itu teman-teman yang perlu teman-teman tahu dulu sementara sejauh ini oh custom notch ya iya nih tadi saya sempat lihat everkos apa itu custom notch load this day of other apps oke terus ya custom notch hmm eh coba kita coba ini dulu ya oh wow ini jadi kayak masking ini bisa hide notch nggak ya guys terus mafetos yes up clone display display mana nih display ini kenapa jadi kebaterai aduh display screen notch oke bisa hide notch sebab kita matiin dulu berarti custom notchnya kita hide notch well sama seperti kebanyakan yang hide notch ini kenapa buah papernya tetep kayak begini ya begitulah jadi akan hitam-hitam seperti itu diatasnya standard oke jadi sebenarnya dia udah satu lagi sih ini sudah ini ada fingerprint teman-teman bisa tahu lah ya kira-kira gimana gambaran dari everkos U6B oke ini wafet perlu udah saya ganti udah saya balikin lagi ke pastinya awalnya nah dengan beberapa catatan tadi teman-teman ini saya tahu sih brander dalam negeri everkos everkos itu berarti kan padanannya advan dan memang saya mengapresiasi mereka mau masuk ke pasar 1 jutaan cuma dengan beberapa catatan tadi misalnya nah dengan posisi notch yang tadi saya bilang ini kayak gini ya teman-teman bisa lihat sendiri notch nya agak-agak ajaib sih ini bawahnya kayak gini terus dengan layar yang kurang responsif tadi yang saya bilang beneran dari tangan teman-teman penilaan dari tangan teman-teman karena ya bayarnya juga teman-teman saya hanya reviewer yang tugasnya memberikan fakta-fakta yang ada disini itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk update selanjutnya teman-teman tunggu video yasamgidget selanjutnya subscribe yasamgidget jangan lupa follow instagram yasamgidget head yasamgidgetid like video ini join juga yasamcircle karena banyak update disanya saya Huda Gilbert ciao